Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Anissa Makhwira Saya seorang mahasiswi jurusan pendidikan agama islam Di fakultas terbihan dan ilmu kemuruan Institut Agama Islam Negeri Langsah Pada podcast kali ini Saya akan membawakan sebuah judul Berbisnis sambil berkuliah, kenapa enggak? Podcast ini saya buat sebagai bentuk penyelesaian tugas Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah Berbasis Media Sosial Langsung saja kita masuk ke pembahasannya teman-teman Nah, saya punya beberapa tips nih Dalam kita mulai bisnis Namun kita juga pengen tetap kuliah Tips yang pertama adalah Kita harus punya mental yang kuat Ketika kita ingin memulai sebuah bisnis Maka memiliki mental yang kuat itu sangat diperlukan Sangat diperlukan nih teman-teman Karena pas mulai bisnis Ada aja nih pikiran-pikiran buruk Yang datang ke kita Seperti malu untuk mulai bisnis Kira-kira nanti ada yang beli enggak gitu Dan kegangan kita ini bakalan laris enggak Kita bakalan dihina orang Pikiran-pikiran itu bakalan tetap ada ke kita Nah, kita membentenginya itu ya Dengan cara punya mental yang kuat Saya pernah diceritakan pengalaman oleh seseorang Beliau sudah berjualan selama 20 tahun 20 tahun loh teman-teman Namun beliau mengakui bahwa mental beliau belum cukup kuat dalam berjualan Beliau berencana akan membuka cabang Beliau berjualan kue akan ingin membuka cabang di tempat yang lain Nah, padahal pembeli udah datang ke rumah nih Nggak harus berjualan ke kedai-kedai lagi Namun beliau masih merasakan Malu, kira-kira nanti ada enggak ya yang beli Dan kegangan kaya beli kue saya Itu kata seseorang yang sudah berjualan selama 20 tahun teman-teman Ya, apalagi kita yang akan memulai bisnis Jadi Tips-tips dari orang-orang yang sudah lebih dulu memulai bisnis itu sangat berguna untuk kita teman-teman Karena dengan melihat pengalaman-pengalaman mereka Tips-tips dari mereka Akan membangun mental kita untuk menjadi lebih kuat lagi Nah, tips yang kedua Kita harus berani keluar dari yang namanya zona nyaman Ketika kita ingin berbisnis teman-teman Maka waktu tidur kita akan berkurang Teman-teman kita juga akan berkurang Maka kita buat hiling-hiling Buat seneng-seneng bareng teman-teman Buat me-time juga bakalan berkurang Maka biasanya kita tidur 8 jam sehari Mungkin saja ketika bisnis Hanya bersisa 4 jam saja Kita juga bukan hanya kehilangan waktu tidur Teman, melainkan kita juga akan kehilangan yang namanya uang Uang pribadi kita Kita harus ikhlaskan untuk memulai yang namanya bisnis tadi Itu yang dinamakan berani keluar dari yang namanya zona nyaman Itu harusnya teman-teman kalau memang kita ingin benar-benar memulai sebuah bisnis Nah, tips yang ketiga Konsisten Konsisten sangat dibutuhkan Sangat diperlukan ketika kita ingin memulai sebuah bisnis Apa sih fungsinya konsisten ini, Kak? Katakan saja kita ingin berjualan Kita nggak bisa berjualan sesuai dengan mood kita Mode kita pasti berubah-ubah doang dari hari ke hari Hari ini kita jualan Besoknya lagi enggak Besoknya lagi jualan Nah, kita nggak tahu ketika kita nggak jualan ini Ada pelanggan kita yang datang buat beli So, pasti dia kecewa dong karena kita nggak jualan Ketika dia datang lagi Pas lagi kita nggak jualan Nah, dia kecewa lagi tuh Karena kekecewaan ini Dapat menyebabkan pelanggan-pelanggan nggak akan datang lagi untuk memilakan kita Itu buruk dong Berdampak buruk pada usaha kita Jarang posting Misalnya kita seorang pelaku all shop Jarang posting di media sosial kita Itu juga berdampak buruk Karena orang-orang juga nggak tahu Apa sih yang dia jual Sekali-sekali posting Besoknya nggak Posting lagi Nggak lagi Itu namanya nggak konsisten Lalu kita juga malas melakukan promosi Promosi itu sangat penting ya teman-teman Bagaimana orang tahu Apa yang kita perdagangkan Jika kita saja tidak melakukan yang namanya promosi Tips yang keempat Punya mentor Kalau bahasa lainnya Punya guru lah dalam berbisnis Kadang kita sebagai pemula bisnis ini Kita belum bisa melihat Bukan nggak bisa ya teman-teman Belum bisa melihat Yang namanya peluang Dan bahaya tertentu Dalam berbisnis Nah sementor ini bisa nih ngelihatnya Loh kok mentor bisa sih Kenapa kita nggak bisa Mentor ini sudah lebih dulu menjalankan yang namanya bisnis Beliau sudah lama berkecimpung di dunia bisnis ini teman-teman Beliau sudah lebih tahu Dimana letak ruang dan dimana letak bahaya dalam sebuah bisnis Dan kita sebagai pemula membutuhkan beliau Sebagai pengarah Sebagai penunjuk bagaimana bisnis kita ini dapat sukses seperti beliau Gitu ya teman-teman Lalu ada tips lainnya nih Kita juga punya harus Kita juga harus punya yang namanya Skill atau sebuah Suatu bakat Dalam berbisnis atau berusaha Misalnya Ketika kita ingin Membuka sebuah tukuk kue Otomatis kita harus memiliki bakat Dalam membuat kue Nah bakat ini Nggak semuanya harus dilakukan Dari yang namanya belajar di sekolah ya teman-teman Bisa saja dari orang-orang terdekat kita Kita mempelajarinya Yang penting mau belajar Yang namanya keahlian Semakin lama di asal Maka akan semakin bisa Nah bakat ini juga seperti itu teman-teman Yang awalnya nggak bisa Kalau kita belajar Maka akan menjadi bisa Jadi demikianlah beberapa tips dari saya Ada 6 tipsnya tadi Yang pertama punya mental yang kuat Yang kedua berani di keluar dari zona nyaman Lalu konsisten Punya mentor Dan juga memilih key skill Ada 5 ya teman-teman Semoga dapat memenangkan Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!